Hasil cek saldo PKH BPNT Juli Agustus malam ini dan besok Hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Positif cair lagi daerah-daerah ini dan bank-bank berikut ini Tapi mohon maaf 15 golongan KPM ini dicoret dari kepesertaan Baik itu PKH, BPNT maupun Bansos lainnya Cek videonya sebelum cek saldo bantuannya Ikuti videonya sampai selesai jangan skip supaya kalian gagal faham dalam menyerap informasinya Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman soal semuanya bagaimana kabar kalian Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya Amin amin ya rupanya alamin Terjumpa lagi dengan Asyara Media Group Channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah Dan kebijakan terbaru dari pemerintah Di mana-mana kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira Di mana sesuai dengan hasil cek saldo Bantuan PKH BPNT alokasi Juli Agustus malam ini dan besok hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Positif cair bantuannya di daerah-daerah ini dan bank-bank berikut ini Namun berita buruknya sesuai dengan peraturan terbaru 15 KPM golongan ini terpaksa dicoret ke pesertaannya Yang artinya tidak akan cair lagi bantuan PKH maupun BPNT Serta bantuan sosial lainnya Baik teman-teman sosial semuanya Khususnya kalian KPM PKH dan BPNT yang sedang menunggu-nunggu pencairan bantuan PKH maupun BPNT Alokasi Juli Agustus 2024 Sesuai dengan prediksi kami untuk pencairan bantuan PKH atau BPNT akan dimulai di akhir bulan Juli 2024 Jadi bersamaan dengan itu kalau kita lihat Status di aplikasi 6NG online sudah SI atau Standing Instruction Yang artinya bank-bank penyalur sedang melakukan proses transferring ke masing-masing rekening KPM Dan biasanya kalau sudah SI statusnya Proses pencairannya antara 1 sampai dengan 7 hari ke depan Jadi bagi teman-teman KPM silahkan kalian bisa cek saldonya secara berkala ya Khususnya bagi kalian KPM yang namanya sudah SI ya Untuk statusnya di aplikasi 6NG online Dan teman-teman sosial semuanya Berikut ini adalah daerah-daerah yang terpantau cair untuk bantuan PKH Alokasi Juli Agustus 2024 Apakah termasuk daerah kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya Supaya teman-teman yang lainnya tahu informasinya Lalu saja selamat bagi teman-teman yang ada di daerah Aceh hari ini ya di Selasa Tanggal 30 Juli 2024 Positif sudah mulai cair bantuan PKH Alokasi Juli Agustus 2024 Ini juga daerah Aceh dengan bank penyalur BSI juga sudah mulai cair ya Besaran bantuannya adalah Rp650.000 Tentunya ini adalah bantuan PKH alokasi Juli Agustus Selanjutnya bank BSI lagi ini adalah untuk komponen anak sekolah istri ya Rp250.000 Bantuan PKH alokasi Juli Agustus Selanjutnya masih bank penyalur BSI cair bantuan PKH alokasi Juli Agustus Dengan besaran bantuan Rp500.000 Kemungkinan ini adalah untuk komponen ibu hamil atau anak usia dini Jadi teman-teman selalu semuanya untuk malam ini yang masih terpantau cair adalah bantuan PKH alokasi Juli Agustus Dengan bank penyalur BSI tentunya di daerah Aceh Jika daerah teman-teman juga sudah mulai cair silahkan kalian tulis di kolom komentar ya Supaya teman-teman yang lainnya tahu informasinya Jadi bagi teman-teman yang penasaran apakah namanya di aplikasi skengi online Status untuk PKH maupun WPNTnya sudah SI atau belum Silahkan kalian bisa tanyakan ke para pendamping kalian Atau ke operator kelurahan Karena kalau statusnya sudah SI atau standing instruction Itu artinya pencairannya tinggal menunggu 1 hingga 7 hari ke depan Jadi teman-teman soal semuanya bisa cek saldonya ya secara berkala Antara 1 hari hingga 7 hari ke depan Namun mohon maaf ada berita buruk Baru saja dikabarkan teman-teman soal semuanya 16 golongan keluarga penerima manfaat berikut ini Dicoret ke pesertaan baik itu bantuan PKH maupun WPNTnya Yang artinya tidak akan cek lagi baik itu bantuan PKH maupun bantuan WPNTnya Pertanyaannya golongan mana saja ya teman-teman yang akan dicoret ke pesertaan Baik itu bantuan PKH maupun WPNTnya Seperti kami kutip dari laman resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia Penerima manfaat program bantuan sosial dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan Dapat dinyatakan tidak layak jika memenuhi kriteria berikut ini Jadi teman-teman soal semuanya berikut adalah kriteria-kriteria Penerima bantuan sosial dan penerima bantuan iuran atau BPJS kesehatan yang tidak berbayar Yang dicoret atau tidak layak menerima bantuan lagi Yang pertama adalah alamat tidak ditemukan Jadi PKPM PKH maupun WPNT yang alamannya tidak ditemukan Maka tidak akan cair lagi bantuan PKH maupun WPNTnya Kemudian yang kedua individu tidak ditemukan ya atau orangnya tidak ditemukan Selanjutnya KPM tersebut meninggal dunia dan tidak punya ahli waris Selanjutnya yang keempat memiliki pekerjaan sebagai ASN TNI atau Polri Selanjutnya yang kelima anggota keluarga ASN TNI atau Polri Selanjutnya yang keenam sudah mampu dan atau tidak memenuhi kriteria Sesuai dengan pedoman umum setiap program yang ditentukan Kemudian yang ketujuh pensiunan TNI, Polri atau ASN Kemudian yang kedelapan memiliki pekerjaan sebagai guru tersertifikasi Kemudian yang kesembilan memiliki penghasilan rutin yang berasal dari APBN atau APBD Kemudian yang kesepuluh menolak menerima program bantuan sosial dan PBIJK Kemudian yang sebelas penghasilan di atas upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten atau kota Kemudian yang kedua belas terdaftar sebagai pengurus atau pemilik perusahaan Kemudian yang ketiga belas terdaftar sebagai tenaga kesehatan Yang keempat belas bersetatus aktif sebagai perangkat desa Kemudian yang terakhir sudah menerima bantuan sosial selain dari kementerian sosial Baik teman-teman sosial semuanya itulah tadi 15 kriteria KPM Yang dicoret dari kepesertaan bantuan PKH BPNT maupun penerima bantuan sosial lainnya Baik teman-teman sosial semuanya selanjutnya kita ke informasi yang terakhir Ternyata BLT alokasi Juli, Agustus, September ini sudah terlebih dahulu dicairkan Yang sudah mulai dicairkan BLT apa teman-teman? Jadi teman-teman sosial semuanya seperti pantauan kami di bulan Juli 2024 ini Sudah mulai mencairkan bantuan BLT Kemiskinan Ekstrim atau BLT Dana Desa Salah satunya ada di daerah Desa Cenggu Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat Sudah mulai dicairkan bantuan BLT Kemiskinan Ekstrim ya Ini untuk 3 bulan sekaligus yaitu untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September Atau tahap yang ke-7, 8, dan ke-9 Namun perlu diingat beda daerah, beda kebijakan ya teman-teman Ada yang dicairkan per bulan dan ada yang dicairkan per 3 bulan Dan BLT Kemiskinan Ekstrim ini diberikan kepada masyarakat miskin ekstrim yang tinggal di desa Dan bukan penerima bantuan pemerintah seperti PKH dan BPNT Baik teman-teman semuanya itulah tadi update informasi pencernaan bantuan sosial kita hari ini Tentu saja kami akan terus mengupdate informasi terbaru lainnya Akhir kata semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!